selamat datang kembali di channel kami di waterfall 634 pada kesempatan ini ya mohon maaf sebelumnya ya saya minta maaf karena ini diluar dari konten saya yang sebenarnya namun konten ini merupakan jawaban dari teman-teman yang telah antusias ya memberikan pertanyaan memberikan apa namanya berupa komentar-komentar nah pada kesempatan ini saya akan jawab langsung sendiri dimana konten saya kali ini berjudul penyebab subscribe turun atau hilang nah ini dia teman-teman kenapa subscribe kita itu bisa hilang atau turun ya barangkali teman-teman juga pernah merasakan hal yang serupa ya jadi sebenarnya permasalahan itu ada 4 item teman-teman ya namun saat ini dengan singkat saya langsung saja saya bahas satu per satu nah seperti biasa saya akan memberikan langsung di layar monitor nanti kita saksikan bersama ya yang pertama permasalahannya adalah adanya teman yang unsub pada channel kita oke kita langsung ke permasalahan yang pertama adalah adanya teman yang unsub oke kita langsung aja teman-teman nah seperti ini teman-teman ini sudah kita lihat bersama ya misalkan sebuah channel telah kita subscribe seperti ini nah dengan dilakukan unsub itu unsubscriber itu berarti otomatis jumlah dari subscriber kita akan berkurang nah itu penyebabnya yang pertama ya seperti tadi videonya seperti itu kemudian permasalahan yang pertama ini adalah merupakan hal yang unsur kesengajaan nah itu pun tidak bisa kita paksa ya jadi itu tergantung rekan-rekan kita ya mungkin awalnya dia suka kemudian dia tidak suka kembali begitu teman-teman yang permasalahan yang pertama oke kita langsung ke yang nomor 2 teman-teman permasalahan yang nomor 2 adalah akun email abal-abal nah ini dia teman-teman jawabannya nah ketika satu akun salah satu akun mensubcriber kita subscribe kita dengan akun yang abal-abal biasanya akun tersebut dipakai untuk penipuan ya teman-teman atau kegiatan-kegiatan kejahatan nah ketika akun tersebut bermasalah dan ketahuan maka pihak yang berwenang akan menghapus akun tersebut sehingga dengan terjadinya penghapusan maka otomatis akun tersebut akan mati dan berefek kepada subscribe kita nah ini keterangan ya teman-teman ya bisa baca sendiri makanya saya sarankan kalau teman-teman misalnya minta tolong kepada teman-teman kepada teman-temannya ya usahakanlah dengan akun email yang benar-benar ya istilahnya tidak ada hal-hal yang dirasa berbahaya sehingga tidak berefek kepada akun kita nah itu dia teman-teman untuk penyebab yang kedua oke pada permasalahan yang kedua seperti teman-teman menyaksikan di layar monitor ya di video tadi bahwa tentang akun email abal-abal makanya saya sarankan kalau ada teman-teman ya untuk saling bantu membantu untuk mensubscribe itu jadi usahakan berikanlah email yang bagus atau yang baik jadi jangan berikan email yang bermasalah atau yang abal-abal karena berakibat nanti kepada teman-teman kita jadi itu tidak pandang bulu walaupun mau bagaimanapun jadi kalau sempat itu bermasalah akun tersebut akan dihapus secara otomatis oleh pihak email jadi begitu teman-teman mungkin teman-teman sudah menyaksikan tadi dan itulah penjelasannya nah kita lanjut yang permasalahan ketiga adalah adanya kadar luarsa email nah sama seperti yang saya katakan awal ketika suatu email mensubscribe kita jadi ketika dia itu kadar luarsa maka otomatis juga akan terhapus ya email tersebut nah ketika dia terhapus maka terjadilah pengurangan subscriber kita nah seperti email itu email itu ada beberapa domain ya ada beberapa domain mungkin teman-teman bisa mencarinya di internet domain apa saja yang bisa dipakai di email itu nah email itu domainnya itu ada yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar nah ini teman-teman lihat sendiri ini masa berlaku dan perpanjangan suatu email itu jadi dari hari ke 1 sampai ke hari 30 sudah ada disini semua ya teman-teman monggo baca sendiri saya tidak ngarang-ngarang teman-teman kemudian dari hari ke 31 kemudian sampai ke hari 60 itulah terakhir dari masa berlakunya sampai ke hari 61 hari dan seterusnya maka teman-teman jika tidak melanjutkan pembayaran akan domain tersebut maka total akan terhapus email tersebut nah sehingga berakibat pada pengurangan subscribe kita ketika suatu akun mengklik tombol subscribe pada channel kita ini dia teman-teman ternyata mail itu punya batas waktu jika mail yang digunakan menggunakan domain berbayar itu teman-teman untuk permasalahan yang ketiga nah permasalahan yang ketiga teman-teman seperti teman-teman saksikan di layar monitor tadi jadi dimana permasalahan ketiga itu kadar luarsa akan email jadi jangan salah teman-teman jadi email itu punya kadar luarsa apalagi apalagi jika teman-teman kita itu men-subscribe kita dengan menggunakan domain ya domain itu ada bermacam-macam ada yang berbayar dan ada juga yang tidak berbayar nah kalau berbayar itu dia punya batas waktu nah itu yang harus teman-teman perhatiin kalau nanti berbatas waktu itu ketika kita tidak melanjutkan mungkin dari pihak mailnya memberikan kita notifikasi-notifikasi dan kemudian berusaha kita tidak menindaklanjuti dengan cepat maka otomasi juga akan hilang teman-teman nah itulah permasalahan yang ketiga oke saya lanjut ke permasalahan yang nomor empat adalah permasalahan tentang persyaratan komunitas youtube nah teman-teman teman-teman mungkin bisa lihat di channelnya masing-masing nah kemudian telah masuk ke beranda kemudian masuk ke channel kemudian lihat ada gak yang teman-teman ikutin channel siapa saja nah seperti disini banyak sekali teman-teman nah ini adalah yang namanya komunitas nah namanya komunitas itu ya ada yang kita ikutin dan ini seharusnya ini tidak boleh kosong teman-teman harus ada nah itu namanya logika nah bagaimana kita berkomunitas jika satu pun tidak ada yang kita ikutin sementara subscribe kita banyak nah itu nanti permasalahannya di persyaratan komunitas youtube dimana nanti kenanya di spam pada rumus anomali youtube nanti untuk untuk konten yang seterusnya saya akan bahas tentang itu nah makanya teman-teman saya sarankan silahkan subscribe saja itu tidak masalah itu semakin banyak teman maka reject itum semakin banyak teman-teman nah itulah yang permasalahan nanti ketika subscribe kita itu banyak kemudian akan kurun gratis jadi tidak terjadi logika oke kemudian bagian yang keempat ini ada terdiri dari tiga macam ya kemudian yang bagian duanya adanya konten kita yang merupakan larangan oleh pihak youtube nah ini dia teman-teman apa aja larangannya itu nah ini tantangan yang sangat berbahaya perang yang berbahaya persiwa kekerasan penggunaan akoba penggunaan pulau makan hal yang terjadi jika konten melanggar perkejakan kemudian masih ada tambahan lagi teman-teman per Agustus ini dari youtube adalah tentang rokok ya dan lain-lain sebagainya teman-teman bisa berjalan di UI itu ya peraturan terbaru dari youtube nah ketika suatu konten kita itu kita memuat larang-larangan yang dimuat oleh pihak youtube maka pihak youtube otomatis menghapus atau memberikan kita peringatan pertama setelah itu kita tidak tidak lanjutin maka akan otomatis dihapus nah kemudian ketika pada saat youtube konten kita itu di upload kemudian ada yang mensubscribe maka bersama itu ketika konten itu dihapus oleh pihak youtube maka subscribe kita yang termasuk pada saat konten kita ter upload itu terhitung dari tanggalnya itu maka akan ikut terhapus juga teman-teman makanya hati-hati sekali ketika teman-teman meng upload suatu konten dan kemudian efeknya lagi teman-teman jadi ada satu hal lagi yaitu di konten kita itu atau sekaligus di channel kita itu orang tidak bisa komentar ya berbeda dengan youtube kids ya berbeda lagi dengan itu nah pokoknya itulah salah satu permasalahannya kemudian yang ke bagian yang ketiganya adalah terjadi pada saat kita editing suatu video nah ini misalkan ini sebuah gambar ketika kita mengedit itu ada beberapa hal yang jarang diketahui oleh orang kemudian jarang juga diinformasikan kepada kita pemula ketika kita mengeditnya itu kemudian kita melaksanakan yang namanya zoom kita bermaksud zoom itu biar lebih jelas ya kan atau biar lebih terang tetapi setelah kita export menjadi satu semuanya dan pada awalnya tadi kita telah melaksanakan pengeditan yang salah maka hasilnya juga akan sia-sia teman-teman nah coba mari kita saksikan bersama ketika kita melakukan pengeditan ini teman-teman gambar ini gambar ini ini ukuran awalnya adalah 7,67 7,67 ini gambar asli belum kita melaksanakan pengeditan ketika kita melaksanakan pengeditan misalnya saja kita crop atau kalau di video dia itu kita zoom dengan maksud memper apa namanya memperjelas memperterang oke kita coba saja ini sudah ya ini contohnya saja oke sip mari kita lihat ukurannya sama tidak seperti tadi nah ini sudah berkurang teman-teman ketika kita melaksan pemotongan maka hasil juga akan terjadi pengurangan jadi tadi ini ya tadi ukurannya sama seperti yang di bawah ini 7,67 sekarang setelah kita melaksanakan pengeditan pemotongan menjadi 6,01 nah otomatis setelah video itu jadi maka akan blur teman-teman sehingga pemirsa atau audiens tidak tertarik dan sehingga dengan kekesalannya itu maka dia lakukanlah unsub nah itu dia teman-teman yang perlu diperhatiin terutama bagi teman-teman nah pada permasalahan yang keempat ini adalah teman-teman adalah persyaratan tentang komunitas youtube ya teman-teman tadi sudah melihat sendiri di layar monitor kemudian sedikit saya jelaskan teman-teman bisa ngecek masing-masing di channelnya masing-masing silahkan kemudian lihatlah disitu ada channel jadi kalau logika teman-teman ketika kita bergamum di suatu komunitas maka ada yang kita follow kemudian ada juga yang memfollow kita itulah namanya komunitas jadi nanti masuknya itu teman-teman di anomali youtube ya rumus anomali youtube jadi itu rumus logika bagaimana mungkin ya suatu channel kita banyak subscribe kemudian yang kita ikuti tidak ada sama sekali nah itulah permasalahan bagian pertama untuk nomor empat ini nah kemudian bagian keduanya teman-teman konten yang dilarang oleh pihak youtube makanya teman-teman sebelum membuat suatu desain terhadap konten maka perhatikan dulu ya apa yang menjadi larangan dari pihak youtube jadi kalau memang dilarang tidak usah teman-teman ya tidak usah di upload karena percuma akan menghapus seluruh nanti yang telah subscribe view maupun jam tayangnya akan terhapus teman-teman makanya harus perhatiin benar-benar dan tambahan dan tambahan jika kita mengupload suatu larangan atau konten larangan youtube maka salah satunya adalah teman-teman tidak bisa memberikan komentar terhadap apa namanya terhadap konten itu jadi berbeda dengan youtube kids ya berbeda dengan itu nah untuk yang terakhir teman-teman adalah pada saat kita melaksanakan editing nah ketika kita melaksanakan editing seperti teman-teman saksikan tadi di layar monitor juga nah makanya teman-teman harus perhatiin ya perhatiin mungkin tujuan teman-teman tadi itu agar videonya agar gambarnya biar jelas makanya kita melaksanakan pengeditan dengan cara meng-zoom atau meng-crop tapi itu sangat fatal teman-teman sehingga nanti hasilnya saat di expo jadi akan blur sehingga para pemirsa para pemirsa para audiens kita tidak merasa nyaman jadi merasa kesal sehingga dia secara otomasi meng-unsup lagi nah itu dia teman-teman kemudian tambahan lagi yang mungkin teman-teman juga apa namanya sering bantu ke komunitasnya bantu subscribe kepada teman-temannya jadi ada juga yang melaksanakan apa namanya melaksanakan hanya tipu-tipu ya php istilahnya jadi ketika kita mensubscribe kemudian dia tidak balas nah itu juga terjadi permasalahan teman-teman jadi saya harap itu jangan terjadi karena itu berpengaruh pada yang akan datang nah itu dia teman-teman permasalahan permasalahan mengapa subscribe kita turun atau hilang saya harap dengan saya share video ini mungkin kalau masih ada pertanyaan ataupun pendapat silahkan monggo isi di kolom komentar di bawah atau kirim lewat email saya saya akan bersedia untuk membantu teman-teman dimana kita sama-sama pemula jadi alangkap lainnya kita sukses bersama-sama demikian teman-teman semoga bermanfaat video kami ini dan semoga kita bisa sama-sama saling membahu membahu dan agar kita semua bisa berhasil thank you so much selamat menikmati